Wih, apaan nih? Keyboard kok ada layarnya? Bisa pasang Gifu Waifu, keren amat. Wajar sih, karena LED screen Monka 3075 Pro V2 berwarna. Waifu kalian bakal terlihat cantik dan bohai seperti aslinya. Yah, kalau LED screen hitam biru putih mana mampu. Yang ada malah burik piksel-piksel. Selain pasang Gifu Waifu, kalian juga bisa melihat indikator baterai, status koneksi, setting RGB, volume, serta bahasa. LED screen pun diberikan angle sekitar 7 derajat. Udah gitu nggak ada knob yang nutupin, jadi LED screen terlihat secara jelas. Dan kalian bisa menatap Waifu hingga puas. Ya kali mau lihat LED screen harus diangkat dulu supaya kelihatan. Nyo sayang amat. Untuk setting LED screen terdapat software bawaan dari Monka. Mudah kok tinggal download Gifu dari Google sesuka hati. Import ke software, lalu apply, dan tunggu sekitar 1 menit. Mudah kan? Bebas lagi animasinya. Ya kali cuma pasang Gifu kucing ngetik monochrome. Bosen bos. Masalah layout keyboard ini menggunakan 75% Explode. Layout compact favorit kebanyakan orang. Secara tampilan tentu cakep. Dengan keycaps berwarna abu, hitam, serta biru muda. Printing pada Legend juga konsisten dan tajam. Printing sub-Legend oke lah, nggak gitu bertekstur sampai ganggu. Kualitas pun bagus. Berbahan PBT Double Shot cari profile setebal 1,4 mm. Dalam keadaan lowlight tidak bleeding sama sekali. Kalau suka colorway-nya nggak usah diganti deh, udah bagus. Pada bagian belakang cuma ada logo Monka. Lalu sisi depan dibuat polos karena port USB Type-C, slot dongle 2,4 GHz, dan switch mode serta koneksi ditaruh ke bagian bawah. Selain itu, terdapat rubber fit serta hack adjustment. Peningginya solid, tidak wobble. Seperti biasa, aku lebih nyaman mengetik menggunakan step pertama dibanding step kedua. Tapi step kedua masih aman, tidak terlalu tegak. Keyboard ini diberikan 3 pilihan koneksi, yaitu wired, bluetooth, serta wireless 2,4 GHz. Untuk membongkar case, kalian perlu membuka semua klip yang terkait di sekeliling case. Setelah terbongkar, kita bisa lihat bahwa Monka 3075 memakai mounting gasket dengan gasket berbahan silikon. Terdapat 12 gasket yang mengelilingi plate berbahan polikarbonate. Plate-nya pun sudah flex cut, namun PCB belum flex cut, dan memiliki ketebalan 1,2 mm. Akibat penggunaan gasket mount, sound profile jadi lebih merata. Typing feel juga terasa empuk. Kalau mau flex, kalian bisa lepas silikon case foam supaya ada ruang kosong antara plate ke case. Pada bottom case, terdapat doctor board untuk toggle switch serta port type C. Nah, bagusnya baterai sebesar 4000 mAh juga dicolok ke doctor board. Alhasil, hanya perlu 1 kabel yang dipasang ke PCB keyboard. Dempener Monka 3075 terbilang sangat lengkap. Ada 5 layer mulai dari 2 layer case foam, PT seat, switch foam hingga platform. Tentu sound profile terdengar bulat dan padat tanpa hollow. Ditambah switch bawaan Monka pun oke. Entah apa namanya, tapi ini switch linear. Sudah pre-loop dan pre-loopnya pas serta merata. Alhasil tidak ada scratch. Smooth aja gitu. Spring pink juga minim. Untuk spring, menggunakan model double stage sehingga feel terasa snappy. Menurutku sih gak butuh sampe ganti switch. Karena performa switch bawaan jauh lebih baik dari otomu red. Ya gak mungkin juga sih ada keyboard 1 jutaan di 2023 pake otomu red. Gak ada kan? Eh, apa ada ya? Tapi semisal kalian mau ganti bisa kok. Karena Monka 3075 Pro support hot swipe universal 5 pins hot facing. Mau ganti switch apapun masuk. Mau pake keycap secari profile aman tanpa interference. Stabilizer bawaan so-so lah. Sebenernya loop generous. Tapi agak meluber dan kurang tepat. Bukan di ujung wire. Alhasil ada beberapa stabilizer sedikit retel. Kalau mau enak tinggal kalian rapikan loop ke ujung wire sih. Atau jika ada permatex kasih aja di ujung wire. Mending langsung kita dengarkan sound test dari Monka 3075 Pro V2. Mending langsung kita dengarkan sound test dari Monka 3075 Pro V2. Gimana sound profile-nya? Cakep kan? Buat pre-boot 1 jutaan ber-LED screen oke lah. Gak butuh tuning ribet-ribet atau harus ganti part. Sudah siap pakai out of the box. Secara tampilan, build quality, sound profile, sampai tapping feel semua enak deh. Melihat pasar lokal pun ini adalah keyboard 75% LED screen paling murah saat ini. Jadi semisal cocok langsung cek link di deskripsi. Keburu habis lho. Smith Origin cuma stok dikit nih. Sekian terima kasih.